wadis abang yang kemarin digias nih siapa ya saya kemarin beli digias terus masang ferrok Oh sama pajak Anu Pak ada ferrok ada apalagi nih yang diaki Oh wijat masang keruko tapi lagi syuting katanya disini dikasih alamat sini baru kemana tuh yang di depan itu lo dekat belakang malakatos Oh kantor Oh iya kalian tolong pasangin bisa bisa banget siap pokoknya di tunggu ya siap Pak duduk dulu Pak ini ya thank you thank you tinggal di mana Pak tinggal di cakung cakung Oh iya batu menyaka belakangnya ngomotor-motor Bekasi ini mah kemarin ya si abang kau aja putih gede Bang iya dong 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 kok begitu Bang makanya itu jangan kerja malam mulu pasti ke malam ya Pak yang jaga pos gitu-gitu hijau-hijau begini iya kan ini salah sih deseragamnya PNS sekarang hijau-hijau iya sesih sama bisa mau lihat boleh kan boleh kalau ada yang kurang pasti pasti tahu ya Pak ya biar tahu ntar gantinya gimana ini ganti lagi enggak sumber hidup yang penting bapak perawatan aja ya jangan lupa Pak perawatannya ke mana sini aja Pak bisa Bapak ada itu kan ada kompresor enggak di rumah atau enggak adalah kan bukan bengkel Bang ya udahlah itu aja Pak pakai air aja cuci aja Pak cuci piring istri juga bisa lah kalau buat ngerawatnya istri iya nyuci-nyuci-nyuci itu udah punya strip belum Pak saya panggilnya bapak mulu dari tadi kalau di luar sih belum Hai wah emang dasar laki-laki ya ini cuma berapa baut Pak satu dua tiga empat lima enam tujuh cuma tujuh baut aja obeng pasti punya lah tapi sih kayaknya ini belum lama ganti nih memang masih bersih masih bersih soalnya nih biasanya kalau udah sering pakai ini udah pasti tembiasa kalau udah item mampet kan nih oli naik nih biasanya nih udah mulai naik Pak itu dari apa ini biasanya disebabin karena apa kotor itu kotor terlalu kotor jadi enggak ada hawa masuk oli kesedotu yang dari mesin ini kan selang ini jadi oli-oli begini semuanya iya pasti pasang dulu dari sini aja Pak pas ini-sini kan lebih gampang udah tinggal masuk nah baut ayo saya pegangin nampaknya ngebaut ini kayaknya ngapas nih Bang nah udah nih baru sip kalau itu yang satu lagi nah itu buat yaki sebentar ribet nggak enggak sih Pak tapi kita punya kan baterai stabilizer kalau di luarang itu kan biasanya volt stabilizer aja kan nah itu agak sedikit ribet lah bedanya apa itu bedanya buat baterai apa baterai stabilizer sama apa tadi satu lagi volt stabilizer bedanya apa bedanya kalau volt itu cuma listrik lewat aja di luarangnya nggak nyimpen kalau kita punya nyimpen jadi anggapannya kayak motor bapak itu pakai double aki kita juga ada yang full stabilizer tapi khusus untuk metik yang di bawah 150 cc kalau yang ini ini kan 155 ya ini ini pakainya pakainya ini minimal kalau pakai lebih gede lagi juga lebih bagus tapi kan nggak perlu segitunya lah berarti kalau aki ibaratnya pakai aki 2 lampu lebih terang dong ya enggak lampu kan apa ya lebih maksimal aja bukan lebih terang sih jadi lebih cahayanya lebih mantep lebih apa namanya stabil enggak apa enggak redup terang itu kan bisa begitu kalau kurang seterum kalau yang itu kan kalau digas terang lepas gas wah itu motor jadul masih kalau pakai itu bisa juga bisa kan buat ketahanan akinya tentu juga kok tetap pakai aki doang motor gitu buat starter persen emang klerok ini banyak racunnya ya apa tuh racun iya racun ini satu racun itu satu lagi racun ada lagi apa enggak beli itu yang yang buat ikut apa eh kuil kayaknya buat pengapian kayak apa itu jadi masang di kabel kuil tuh kayak cincin dimasukin aja kuil apa ujungku kepala buku ujung kuil sama ujung kepala busi ya udah selamat menikmati 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 selamat menikmati